Hai sahabat Bening, nah semua pasti pada nanya nih kira-kira ngapain ya aku di Benings Klinik? Yes, betul! Aku sebagai brand ambasador terbaru dari Benings Klinik. Nah, kenapa sih aku memilih menjadi brand ambasador dari Benings Klinik? Ya jelas dong, karena prestasinya, kira-kira apa ya prestasinya? Kita lihat yuk, ini dia. Benings Klinik pernah mendapatkan penghargaan Best in Beauty Klinik 2019 dan berbagai penghargaan lainnya. Lalu, baru-baru ini, Benings Klinik juga memenangkan Shopee Award dalam 2 kategori. Dan yang paling kece, Benings Klinik baru saja memenangkan penghargaan Muri dalam 2 kategori sekaligus. Nah, udah liat kan bagaimana prestasi yang diraih oleh Benings Klinik? Gimana nggak bang? Nggak coba? Ya kan? Nah, pokoknya untuk kalian semua nih, nantikan keseruan aku bersama Bening hanya di Benings Klinik. Terdikir lirik di dalam kolbu, menyematkan saya. Satu nama mulia, lagi terderai, rintihan rindu, batin selalu terikat tengahmu. Bacaan tasbih merasuk di hati, sadarkanku kembali padamu. Ampuni, kedurhakan hati, padamu, ku gantung harapanmu. Ku mohon diramu di bulanmu. Adi... Di sini, Nis, aku bawain. Terima kasih, Adi. Assalamualaikum. Wih, pagi-pagi udah pada rajinnya masak-masak. Eh, kami, Kak Anissa, abis dari mana, Kak? Kok pas perginya Dinda nggak lihat? Assalamualaikum, Dinda. Tadi Kak Anissa sama kami beli sayuran tuh. Tuh, siapa tahu kurang kan di dapur. Tadi kayaknya kamu nggak di dapur, jadi nggak lihat aku. Oh, buat buka puasa ya, Kak? Wah, seru banget. Pasti kalau misalnya Kak Anissa yang masak, masakannya jadi enak-enak semua. Waalaikumsalam. Dinda, alangkah baiknya ucapan salam itu dibalas terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan percakapan selanjutnya, ya. Maaf ya, Bu Rahma, Kak Anissa. Waalaikumsalam, Kak Anissa, kami. Oh iya, Bu Rahma, ada yang kurang nggak ya? Itu, kalau ada yang kurang nanti Anissa ke warung lagi. Ami juga, Ami siap melaksanakan tugas dari Bu Rahma. Aduh, makasih banyak ya Neng. Maafin kalau Ibu ngerepotin panas-panasan keluar buat beli ini. Sepertinya ini sih udah cukup ya. Makasih banyak ya Neng Nissa, Neng Ami. Sama-sama Bu Rahma. Nah, tapi ya kalau bisa besok forsi buka puasa Ami agak lebih banyak. Maaf. Bu Rahma, ada yang bisa dibantu lagi nggak Bu? Udah nggak usah Neng. Sekarang Neng Nisa sama Neng Ami istirahat dulu aja ya. Kalau gitu, kami pamit duluan ya. Misi semuanya. Kalau gitu Anissa juga duluan ya. Assalamualaikum, Dinda, Bu Rahma, Adi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Anissa. Yuk, yuk, yuk. Kita lanjutin yuk. Yuk, yuk, yuk. Kita lanjutin yuk. Tidak boleh mempersekutuan Allah dengan sesuatu. Jadi, hendaklah berbuat baik kepada Ibu, Bapak. Karena kedulunya itu manusia yang paling berjasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Permisi. Bang Arief, ini ada titipan dari Umi. Katanya Bang Arief lupa ambil tadi siang. Oh iya, pantesan kayak ada yang lupa. Makasih ya, Ismi. Sama-sama, Bang. Yaudah, kalau gitu Ismi pergi dulu ya. Yuk, Pak Arief, Ami. Bang Arief. Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Nis? Pak Arief. Adi, Ami. Anissa izin ke kamar dulu ya, Mom. Bersih-bersih. Yaudah deh. Kok pada gak nyapa-nyapa ya? Jangan-jangan lagi lomba jutek-jutekan. Tapi kok Ami gak diajak ya? Hush! Berantem kok rame-rame. Aduh, Adi juga gak tau Bang kenapa. Soalnya tadi Adi nanya Dinda kan. Terus Dinda juga gak tau kenapa. Wah, agak susah nih. Agak gak enak gak sih? Kalau buka puasa nanti, suasana kayak gini. Hmm, tapi kalau depan makanan, tetep aja enak Bang. Iya, maaf. Yang gitu liatinnya. Gimana menurutmu, Di? Gimana kalau kita nanti kulit permasalahannya di mana? Sebelum Umi pulang, dan kita buka puasa nanti. Setuju. Sekarang kamu ke anak-anak panti. Aku ke Bu Rahma dan Pak Tanjung. Oke? Oke. Yuk. Aku gak diajak sih. Aku tinggal lagi. Terus aku kemana? Ikut. Wah, mau tidur aja deh di atas. Ayo, Neng. Yang bersih. Oke, Bang. Kak Tanjung. Eh, Arif. Bu. Eh, ada Bu Rahma juga. Iya. Halo, Bu. Iya, Narif. Tumben, ada apa? Gini, Bu. Hari ini kan, Anissa tuh masakan di dapur. Iya, ada cerita-cerita gak sih tentang anak-anak panti? Anak panti, iya. Oh, ada, ada, ada. Kemarin tuh, Neng Anissa gak sengaja mergukin ojai, lagi nyanyi. Tapi ya, gitu. Gak enak nyetopinnya, karena suaranya fales. Takut ojainya tersinggung. Astagfirullahaladzim, Abang. Jangan disebarin gitu. Kesian kan si ojainya. Iya, iya. Anggap aja kita gak dengar apa-apa ya, Bu. Tapi yang saya maksud di sini tuh tentang Anissa. Kalau dilihat-lihat, dia tuh lagi gak akur sama Ismi. Kira-kira dia udah cerita ke bapak dan ibu gak sih? Oh, tadi tapi... Abang udah dibilangin, jangan suka gosipin anak panti. Iya, iya, iya. Shhh, diam ah. Iya, iya, iya. Enggak, nak. Enggak ada. Kita itu seharian cuman ngobrol-ngobrol bercandaan aja gitu. Mungkin nak Arief bisa coba tanya ke anak-anak panti yang lain? Kayak Ami, Rina, atau Dinda mungkin? Iya. Yaudah deh, Bu. Iya. Saya coba. Mari. Iya. Dibilangin juga abang tuh jangan suka ceplos-ceplos. Enggak kan. Secret itu. Shhh. Secret rahasia, rahasia. Shhh. You know? Sosokan Inggris, orang Inggris aja masih berantakan. You know, you know, you know, you know. You know gak? Uh, udah ah. Ini lanjut nih, bersihin nih ya. Bang, lu mau aja bang. Baju bang. Gue pengen nanya nih bang. Apa tuh? Lu tau gak? Anissa sama Ismi, kenapa bisa berantem sih bang? Gak tegor-tegoran mereka bang. Loh, mereka berantem? Iya. Wah, kalo kata bang Arief nih sama Pak Ustadz. Udah, lu gak tau. Udah. 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 Gua udah tau. Lu gak tau. Oke. Ya. Makasih bang. Nah, ini nih. Cina bang. Lu tau gak? Anissa sama Ismi, kenapa bisa berantem? Gak tegor-tegoran. Hah? Anissa sama Ismi. Gue gak tau bang. Udah. Cabut, cabut, cabut. Cabut lu. Anissa sama Ismi, kenapa bisa berantem gak tegor-tegoran? Aku gak tau, Bundy. Aku mah ngikut aja. Ngikut aja? Udah ngikutin mereka lu deh. Nah ini nih bang. Sini nih bang. Gue pengen nanya nih bang. Anissa sama Ismi, kenapa bisa berantem gak tegor-tegoran? Gak tau bukan urusan gue. Lu yang terakhir. Jadi lu pasti tau. Kenapa, Di? Ada apa? Kenapa Anissa sama Ismi berantem dan gak tegor-tegoran? Oh, soal Ismi sama Anissa berantem? Iya. Setelah saya amati, saya renungi, dan saya dalami lebih dalam, dan saya analisa, dan saya terawangi di mata batin saya, Di. Saya gak tau, Di. Maafin, Di. Lu ngapain ngomong panjang? Maaf. Uuuuuhhh. Udah lu cabut, cabut. Cabut lu, cabut. Cabut lu. Cabut lu. Aduh, ada yang tau lagi. Gimana, Di? Gimana, Di? Ada informasi apa? Bentar, Bang. Gak ada, Bang. Eh, tapi katanya Anissa sama Ismi itu dari kemarin gak bareng terus. Gak kayak biasanya. Tuh, berarti gak ada yang tau ya kenapa. Tuh, usah ini kok gak ada yang tau. Gimana ya? Gimana ya? Haiyuuuh. Setelah keluar lagi. Ayo, lagi ngegosip apa? Eh, di bulan puasa itu gak boleh ngegosip loh. Kalo ngegosip nanti saya tanya ikut. Lagian lagi ngomongin apa aku. Asik banget. Gini loh Bu Iis. Anissa sama Ismi kayaknya lagi ada masalah. Tapi gak tau masalahnya apa. Eh, Bu Iis tau sesuatu? Gak juga sih. Masalahnya gak tau. Cuman, Si Ismi itu kemarin kepengen ke kedai yang lagi ngehit itu loh. Cuman tiba-tiba gak jadi. Aku gak tau gitu. Padahal aku pengen ngepohin. Cuman takutnya dia nanti risih. Oh. Nah, gini, gini nih. Bang Arief tau sesuatu. Beberapa hari lalu, Anissa pernah cerita tentang kedai ke Umi. Tapi sorenya malah cerita tentang film yang dia tonton sama temennya. Oh, Oke. Oke, oke. Oh. Adi. Tau sesuatu. Gak tau juga. Ngikut-ngikut aja. Ini ada apa kok kumpul-kumpul? Udah mau buka kuasa masih kumpul-kumpul. Umi. Anissa. Beberapa hari lalu, Kamu bikin janji sama Ismi. Kenapa ini? Hah? Wih. Ada apa nih yang ngumpul-kumpul? Anissa, kalian ada apa? Oke, semuanya. Langsung aja kita kembali ke dapur. Kita mau siapin makanan buat buka puasa nanti. Iya kan, Bang? Bener-bener. Iya, kita ke dapur. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, kita ke dapur, bis. Ayo. Ayo. Is, Ami, ke dapur. Apa sih, Umi? Ke dapur. Bantuin anak-anak siapin buka puasa. Aku juga nyampe, Mi. Ke dapur. Sini, Mi. Coba bilang sama Umi kalian ada apa. Hmm? Please? Ayo, kita duduk. Yuk, kita duduk di situ. Ayo, sayang. Ismi, Anissa, dalam hubungan persaudaraan biasanya itu tidak selalu mulus. Kadang terjadi perselisihan, terjadi kekilafan, terjadi kekeliruan, apalagi hubungan pertemanan. Nah, sekarang kalian cerita sama Umi. Apa yang terjadi sama kalian? Hmm? Kok diam dua-duanya? Ya udah, kalau nggak ada yang mau cerita sama Umi, kita nggak usah ke meja makan. Kita semua ini bertiga puasa sampai besok sore, ya? Loh? Kan lapar, Umi. Ntar kalau pingsan gimana, Umi? Iya. Makanya cerita sama Ubi. Siapa yang mau cerita duluan? Atau ya itu, pilih lapar aja sampai besok. Hmm? Jadi, kemarin ada yang janji mau nemenin ke kedai yang lagi populer itu. Tapi malah ninggalin ke bioskop dan lain-lain. Allahu Akbar. Aku kan udah bilang, aku lupa ngabarin. Ya, ya karena kemarinnya udah keburu janji sama teman-teman yang lainnya. Udah. Ya mana maafnya? Kok kayak ngerasa benar aja? Udah, 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 udah. Kok malah jadi berantem lagi? Kalian ingat nggak? Kak Arif itu pernah mengutip hadis dengan sabda Rasulullah SAW. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jangan saling membelakangi. Jangan saling bermusuhan. Jangan saling hasud. Jagalah persaudaraan sebagai hamba Allah. Tidak halal bagi seorang muslim yang tidak menjaga hubungannya dengan sesama saudaranya sampai lebih dari tiga hari. Ingat. Ingat. Ingat nggak? Ingat. Nah, kalau ingat, artinya sekarang kalian berdua harus bagaimana? Aismi. Kanisa minta maaf ya. Nggak lagi deh, lupa, lupa-lupa janji gitu. Kalau nggak nempatin, langsung minta maaf, nggak nunda-nunda. Iya, aku maafin. Aku juga minta maaf ya, karena udah marah-marah. Sampai nggak ngegubris kamu. Aku bersikap ke kanak-kanakan. Lain kali kita janjian bareng lagi ya. Umi nggak diajak. Umi, Umi, Umi. Allah, baik-baikmu. Alhamdulillah. Pas banget sama Azan. Yuk kita buka puasa yang lain pasti udah nunggu. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.